Bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami Baik itu musibah ataupun itu anugerah Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis Sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas Jadi ada mukhlis, ada mukhlas Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas Orang mukhlas, orang yang sudah ikhlas banget Jadi orang yang mukhlas itu gak ada bedanya antara dipuji sama dicelah Itu mukhlasin Ketika dia posting sesuatu, likersnya banyak atau malah hatersnya banyak Buat dia gak ngaruh Itu mukhlasin Gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak Jadi dia semangat Terus giliran di-hat sama orang lain Di celah sama orang lain Dia jadi kayak pundung gitu Ini berarti sedang belajar mukhlis Orang mukhlas gak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu Sama di mata dia antara emas dan batu Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celahan Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya Atau justru mengkhianati kebaikannya Dia tetap menolong orang tersebut Ini mukhlasin Deraja tertinggi dari mukhlisin Sehingga para ambiya kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya Mereka adalah mukhlasin Wadkur fil kitabi Musa Innahukana mukhlasan Bahkan Rasul dan Nabi Yusuf, salah satunya Coba kalian ingat kisah tentang Musa Musa adalah seorang hamba yang mukhlason Mukhlas banget Yang udah gak ada bedanya dipuji orang, dicelah orang Diikuti orang, ditinggalkan orang Buat dia gak beda Dia tetap berbuat baik Dia tetap taat kepada Allah Gak ada bedanya ketika dia berhijrah Kemudian hijrahnya ini Menguntungkan Atau hijrahnya ini menjadi ujian Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik Dia tetap jujur karena jujur itu baik Gak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan Atau jujur malah jadi ujian Saya gak bilang mau rugikan ya Karena jujur gak mungkin rugi Taat gak mungkin rugi Taubah dan hijrah gak mungkin rugi Cuman ujian Buat dia Dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan Mau untung Mau jadi ujian Ya buat dia bukan lakuin aja Ketika dia misalnya Dalam sebuah transaksi gitu Dia jual beli mobil Kadang-kadang gara-gara terlalu jujur Apalagi jual beli mobil second gitu Kalau jujur resikonya kan Agak susah cari untung nih Dia bilang ini tangan pertama Karena emang belum berubah nama Tapi udah tangan ketiga padahal Dia bilang ini belum pernah kecelakaan Mobilnya sehat banget Kalau yang masih modelnya analog Malah bisa dikulik Supaya kelematannya dikurangin Gak tahu kalau yang digital Artinya dia gak jujur Demi dapat untung besar Nanti untuk less guilty Dia akan bantu anak yatim Banti asuhan Bikin tasya kurbin imah di rumah Kayak gitu kan Ini projek kecil Apalagi projek besar Ketika dia udah main Dalam sebuah event Udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah Yang angkanya udah em-eman Dia susah untuk jujur Lalu setelah dia gak jujur Dapat untung Supaya sedikit Less guilty-nya Dia bantu Pesantren Panti asuhan Bangun masjid Atau tasyakuran di rumah Ngundang anak yatim Nah Sekarang kita coba Kembalikan lagi Bukan itu yang disebut orang soleh Orang soleh itu adalah Ketika dia Taat kepada Allah Dalam keadaan Sarra Audarra Dalam keadaan senang Atau dalam keadaan susah Dan itulah Mukhlasin Orang yang tetap membantu orang lain Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya Tapi Inti dari Yunfik Atau infak Itulah ngebantu orang Kalau kita ngeluarin duit Tapi gak membantu orang Itu namanya juga Yunfik Tapi Yunfik Untuk dirinya Karena infak dalam bahasa Arab itu Mengeluarkan harta Cuman identiknya Mengeluarkan harta disini Artinya membantu orang lain Dia tetap bantu orang lain Fisarro Audarro Fisarro Ketika dia lapang rezekinya Audarro Ketika dia juga Lagi terlihat hutang Dia juga lagi Susah Dia juga belum makan Tapi ngasih makan orang lain Ini ringan Yang berat itu adalah Ketika ujiannya perasaan Dia tetap bantu orang itu Walaupun Orang itu mungkin Melupakan kebaikan dia Dia tetap bantu orang itu Walaupun orang itu adalah Pernah nge-unfollow dia Dia bantu orang itu Walaupun orang itu nge-block dia Yang lebih berat lagi Dia bantu orang itu Walaupun orang itu Pernah mutusin dia Dan saya juga belum Kalau itu Masih mukhlisin Belum mukhlisin Mukhlisin lagi belajar ikhlas Belum benar-benar jadi orang yang ikhlas Bisa gak kita ngelakuin Satu kebaikan Tanpa bisa Tanpa lagi membedakan Antara efek dari kebaikan itu Nguntungin Atau justru menjadi ujian Nah ini Kalau udah gak ngaruh lagi Efek itu Insya Allah kita udah menjadi Hamba yang mukhlason Kalau yang mukhlason Maka setan Udah gak bisa lagi Ngegodain kita Karena ketika setan Berakat dengan Allah Setelah Allah memarahinya Gara-gara gak mau Sujud kepada Adam Kemudian kata setan Akan saya goda Hamba-hambamu Selama saya masih ada di dunia Kecuali Hamba-hambamu yang mukhlason Itu gak bisa digoda Sama setan Kenapa Mau goda pake apa Udah gak ada bedanya di dia Antara nikmat dunia Dengan ujian dunia Dia cuma tau Ini taat Ini baik Ini halal Dia kerjakan Mau itu untung Mau itu Apa Jadi ngerugiin dia Dalam tanda petik Mau itu malah Buat orang meninggalkan dia Dia lakukan Dengan Akhlak yang tetap santun Ini yang kita belajar Dari menjadi seorang Hamba yang ikhlas Menjadi seorang Hamba yang mukhlas Sampai akhirnya Kita Lebih mudah Melakukan kebaikan Kayak misalnya kan Ujian buat kita tuh Kadang Di keluarga aja Ada anak yang bilang Ustaz Memang masih pantas Saya berbakti sama ayah Yang dulu pernah Titik-titik-titik Ninggalin saya Gak nafkahin saya Zalim sama saya Pernah nyakitin fisik saya Dan segala macam Kan ada pertanyaan gitu kan Kita sebagai anak Padahal gak usah nanya gitu juga Yang namanya orang tua Pasti berjasa dalam hidup kita Dan sepanjang hidup kita Berbakti kepada mereka Itu belum bisa Ngebayar Satu aja pengorbanan mereka Untuk kita Sama kayak seorang istri Kepada suami Begitu juga Anak kepada orang tua Tanpa bertanya gitu Apalagi sampai nanya Kalau sampai misalnya Kita berpikir Ayah saya pernah Zalim sama saya Ibu saya Pernah zalim sama saya Dengan berbagai macam kasus Maka jawabannya Kalau dari angle Konten kita malam ini Mau jadi orang yang mukhlas Atau mau jadi orang yang amrih Kalau mau jadi orang yang mukhlas Gak ada bedanya Asalkan itu adalah Berbakti kepada orang tua Apapun orang tuanya Mau orang tuanya baik Atau menurut dia gak baik Yang namanya Allah suruh berbakti Ya saya berbakti Orang saya kan melakuinya Karena Allah Berakatnya kepada Allah bukan kepada makhluk Itu kan inti dari ikhlas Berakat dengan Allah Bukan berakat dengan makhluk Kalau berakat dengan Allah Maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya Dari Allah Minta Apresiasinya dari Allah Minta kebaikannya dari Allah Bukan dari makhluk Yang kita harapin Like dari Allah Yang kita harapin Di repost oleh Allah Karena ada sahabat-sahabat yang Captionnya pernah di repost Sama Allah di Al-Quran Salah satu sahabat yang Captionnya di repost Siapa? Umar bin Khattab Tiga kali di repost oleh Al-Quran Itu keren banget Sampai ada Sahabat captionnya dia Di repost oleh Al-Quran Jadi ayat itu Mengulang kembali Kata-kata Umar Salah satunya di surat Al-Tahrim Kemudian nanti ada di surat Al-Anfal Kemudian ada juga di surat Al-Ahzab Allah ngeripost Kata-kata Umar bin Khattab Ini menunjukkan bahwa Ikhlas banget Yang diharapin adalah Reward dari Allah Apresiasi dari Allah Anugrah dari Allah Hadiah dari Allah Kebaikan dari Allah Ustaz kalau misalnya Gak berharap apa-apa Bahkan dari Allah Itu bukan ikhlas Karena makna ikhlas itu Bukan tidak berharap apa-apa Makna ikhlas itu murni Arti murni Berharap hanya kepada Allah Karena kalau sampai kita Gak berharap surga Gak berharap dibebaskan Dari azab neraka Gak berharap dibantu oleh Allah Itu bukan ikhlas Itu apa Ustaz? Itu istagna Ini ada sedikit yang harus kita Perbaiki dari persepsi Tentang makna ikhlas Apa bedanya Ikhlas dengan Istagna? Kalau ikhlas Tidak berharap Kecuali kepada Allah Kalau ke Allah Dia berharap Berharap surga Allah sendiri yang Menjanjikan kan Ayat kayak gitu kan Banyak banget di Al-Quran Allah menyediakan Untuk mereka Ampunan Allah menyediakan Untuk mereka surga Allah menyediakan Untuk mereka kebaikan Ayatnya banyak banget Kalau Allah udah nawar-nawarin Terus kita bilang Udah saya emang gak butuh itu Itu namanya Istagna Istagna Arti bahasanya Merasa gak butuh Terjemahan lebih Umumnya lagi Sombong Jadi kalau kita Gak berharap apa-apa ke Allah Justru Allah itu gak suka Bukan Allah salut Hebat ya hamba ini ya Ngelakuin kebaikan Gak berharap apa-apa Enggak Itu Allah gak suka Kalau kita ke teman Kita suka Karena ketika dia berharap Sesuatu ke kita Jadi beban Kalau Allah itu gak jadi beban Jangan samakan Allah Dengan makhluk Ketika kita berharap Terus Allah jadi beban Ntar dulu saya mau cuti Kenapa? Bebannya banyak banget Semua orang berdoa ke saya Kan gak gitu Allah Masa ketika kita berharap Allah jadi beban Bukankah Allah berfirman Setiap hari Allah sibuk Walaupun sibuk Allah gak pernah kerepotan Allah gak pernah kerepotan Untuk memelihara Menjaga Dan memberikan hak Huma Langit dan bumi Dan apa yang ada di dalamnya Jadi Ikhlas itu bukan Gak berharap apa-apa teman-teman Ikhlas itu tidak berharap Kecuali kepada Allah saja Kalau berharap surga Ya Allah beri saya surga Sampai Nabi bilang Kalau kalian minta surga Mintalah surga Firdaus Yang paling tinggi Jadi puncaknya Firdaus Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya Daripada Nabi? Tidak ada Bahkan para ambia pun Belajarnya kepada Rasulullah Seandainya mereka sezaman Bukti mereka Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu Tidak mention Nabi Muhammad Semua Nabi Dari mulai Nabi Adam Nuh Apalagi Rusul ya Nuh Musa Ibrahim Semua Nabi dan Rasul Pernah mention tentang At Muhammad Underscore Abdullah Semua pernah mention Di postingan mereka Bahkan banyak Kayak Musa sering Nabi Ibrahim Bahkan dalam doa-doa Beliau tidak mention Nabi kan Sehingga Nabi Muhammad itu Sudah dikenal Dari sejak zaman Nabi Adam Kapan ya Muhammad datang Lewat satu zaman Belum muncul Lewat zaman kedua Kapan ya Muhammad Yang dimension itu datang Jadi setiap umat Yang soleh Pasti nungguin Rasulullah loh Umat Nabi Adam Nungguin Nabi Muhammad Umat Nabi Nuh Nungguin Nabi Muhammad Tapi mereka tahu Bahwa Nabi ini akan muncul Cuman gak tahu kapannya Ternyata beruntungnya kita Beliau muncul Dan kita menjadi umatnya Yang pengen jadi Umat Nabi Muhammad itu Bukan cuma kita Teman-teman Semua umat Nabi itu Pengen jadi umat Nabi Muhammad Walaupun mereka gak bilang Aduh nyesel jadi umat Nabi Muhammad Enggak gitu juga sih Mereka menghargai Musa Cuman mereka juga Kayak berandai-andai Punya wish gitu ya Bisa gak ya Jadi umat Nabi Muhammad Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini Paling keren Paling luar biasa Ya Sayyidul Anam Bukan cuma Sayyidul Ambiya Sayyidul Anam Pemimpinnya semua manusia Bahkan malaikat juga Ikut kepada Rasulullah SAW gitu Para Ambiya Sholat di Masjid Aqsa Diimamin oleh Rasulullah SAW Jadi gak ada orang yang lebih baik Dalam masalah agama Daripada roh Rasulullah Kalau Nabi mengajarkan kita Tentang mengharapkan kebaikan Kepada Allah Dan itu masuk dalam bagian ikhlas Berarti kalau ada orang Yang gak mengharapkan Lalu merasa paling ikhlas Ini pasti ada yang miss nih Tentang pemahamannya Enggak Tetap berharap Ya Allah Masukkan saya ke surga Bahkan doa kita Sebelum kita salam Salah satu yang diajarkan apa Allahumma ini A'udhubika min azabi Jahannam Wa min azabil qabr Wa min fitnatil mahya Wa lamad Wa min syiddatil fit Wa min syarri fitnatil masyid Atau doa yang Dibaca sama Bilal Terus di like sama Nabi Itu apa Yang diposting sama Bilal Itu kan postingan Bilal ya Yang first like nya Malah Rasulullah Lalu yang lain Lihat Rasulullah Nge like Pada nge like juga Akhirnya malah Di save gitu Postingan Bilal Dan di hafal Kemudian di repost Sampai zaman kita sekarang Isinya apa itu Meminta dan berlindung Berarti mengharapkan kan Meminta berarti Mengharapkan surga Dan ridha Allah Berlindung berarti Mengharapkan Terbebas dari neraka Dan Dan kemarahan Allah Ini berarti Ikhlas Jadi kalau Kamu kenapa puasa Biar ujian nasionalnya Lancar Oh gak ikhlas tuh Ikhlas Kalau berharapnya ke Allah Kenapa tahajud Biar Apa Nilainya bagus Ikhlas Kalau berharapnya ke Allah Kenapa ini Karena ini Kenapa ini Baik urusan dunia Maupun urusan akhirat Selama halal ya Karena kalau Kenapa sekarang kamu Rajin tahajud Biar gue bisa Apa Dagangannya laku Padahal dalam berdagang Dia banyak curang Ini nih Agak kelise nih Kelise sekali ya Mirip-mirip dengan orang Khawarij Di zaman sahabat Sampai Nabi bilang gini Ini Kelisenya Khawarij ya Kalau di zaman kita Menurut sebagian besar ulama Dan saya sepakat dengan itu Seperti Isis Kelisenya Khawarij itu apa Kata Nabi Kalau kalian membandingkan Ibadah kalian dengan Ibadah mereka Maka kalian akan Meremehkan ibadah kalian Saking ibadah orang Khawarij itu luar biasa Itu soleh banget Dari sisi ibadah ya Taat banget Rajin ibadah banget Sampai di zaman sahabat Ada orang Khawarij Lagi Selesai perang Mereka istirahat Di bawah sebuah Pohon korma Duduk di atas Kepala para sahabat Jadi ada sahabat yang dipenggal Kepalanya Mereka duduk di atas Kepala sahabat yang habis dipenggal Istirahat Tiba-tiba jatuh buah korma Pas buah korma jatuh Temannya ngambil Kata temannya yang lagi Duduk di atas Kepala sahabat Belang eh Jangan makan Itu kan bukan hak kita Karena kita belum minta izin Kepada pemilik Giliran satu butir korma Mereka mikirin halal haram Tapi di bawah mereka Lagi didudukin Kepalanya para sahabat Yang dijamin masuk surga Kelisah kan Ini yang sering terjadi Kadang-kadang kita dari satu sisi Ahli ibadah Malam tahajud Siang puasa Tapi Komen di sosial media Masih istilahnya Gibah Buka aib Apa-apa Segala macam Ini berarti kita Kayak Agak Apa Agak sedikit Aneh gitu Kesolehannya Nah Termasuk orang yang Pengen jadi orang baik Tapi gak mengharapkan apa-apa Sampai ada syair Dan saya agak kurang setuju Dengan syair ini Mengatakan Ya Allah Kalau saya Berbuat baik Karena pengen surga Tutuplah pintu surga itu Dari saya Gitu kan ya Kalau saya beribadah Karena takut neraka Masukkanlah saya Kedalam neraka Saya melakukan itu Hanya karena cinta Terkesan Hup Al-Khauf Dan Al-Rajah Itu tiga hal yang Bertentangan Padahal tiga hal ini Tiga-tiganya Bagian dari iman Hup Cinta Bagian dari iman Kita harus mencintai Allah Lebih dari segalanya Khauf Takut kepada Allah Bagian dari iman Sampai Nabi mengatakan Rasul Hikmah Mahafatullah Puncaknya orang yang berilmu itu Takut sama Allah Jadi orang yang paling Takut kepada Allah Yang paling banyak berilmu Orang yang paling takut kepada Allah Di antara hambanya Adalah orang yang Berilmu Begitu juga dengan Ar-Rajah Siapa yang mengharapkan Kebaikan di sisi Allah Maka dia mendapatkan Apa yang diharapkan Termasuk niat Maka Yang paling tepat Di antara makna ikhlas Ikhlas itu Tidak berharap Kecuali hanya kepada Allah Kalau berharap kepada Allah Itu semuanya ikhlas Kalau tidak berharap Apa-apa dari Allah Namanya Istagna Dan ayat tentang Istagna Kalla innal insana layatro Arro'ahu Istagna Manusia itu akan banyak Berbuat dosa Ketika dia merasa Dirinya serba cukup Tidak butuh lagi kepada Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih